Welcome to Smart Learning. Selamat datang di Smart Learning. Hari ini kita masih ada dalam program 12 hari bagaimana meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dengan 120 kata, belajar sampai tuntas. Hari ini kita memasuki hari yang ke-9. Kita akan belajar 10 kata-kata istimewa, karena hari ini juga hari yang istimewa, bukan? Yes, today is a special day because all Muslims in the world are celebrating a great day. Therefore, taking this opportunity, I would like to say happy adult fitter to all brothers and sisters who celebrated. God bless you. Sekarang saatnya kita mulai pelajaran kita. Apa saja 10 kata-kata istimewa yang kita pelajari pada hari ke-9 ini? Mari kita lihat. Oh iya, karena hari ini hari yang spesial, hari yang istimewa, maka kita akan belajar dengan cara yang lain dari biasanya. Saya akan menampilkan gambar terlebih dahulu, kemudian teman-teman menebak, lalu kita akan membahas dengan tuntas kata-katanya. Are you ready? Kata-kata kita hari ini berhubungan dengan buah-buahan. Ini dia kata kita yang pertama. Apa ini? Ini dia nama buahnya. Siapa pernah mendengar buah ini? Buah ini seperti jeruk bali, tetapi kulitnya tidak tebal. Huruf A dibaca dengan E, huruf E, mute, bisu, dan huruf U dan I dibaca U. Terdiri dari dua suku kata. Dengan tekanan pada suku kata pertama, kita membaca kata ini, grapefruit. Perlahan kita berlatih ya. One, two, three. Grapefruit. 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 Sekarang kita lakukan lebih cepat. One, two, three. Grapefruit. 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 Mom made some grapefruit juice. Mom made some grapefruit juice. Ibu membuat jus jeruk grapefruit. Sepertinya kita belum punya kata khusus dalam bahasa Indonesia untuk grapefruit, karena berbeda dengan jeruk balik, kulitnya tidak tebal. Juga jangan lupa mengucapkan R-nya soft saja. Bukan grapefruit, tetapi grapefruit. Grapefruit. Siapa yang nggak suka buah ini? Buah yang manis juga berguna buat kesehatan. Ini kata kita yang kedua hari ini. Kalau kita makan satu saja, pasti nggak cukup. Karena itu, hampir selalu buah ini disebutkan dalam bentuk jamak. Bentuknya yang lebih dari satu atau plural. Sama dengan penyebutan grape for the grapefruits, Huruf A berbunyi E, dan huruf E tidak disebutkan, karena itu mute letter. Langsung saja kita berlatih perlahan dulu. One, two, three. Grapes. 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 Sekarang lebih cepat. One, two, three. Grapes. 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 I bought green grapes from the supermarket. I bought green grapes from the supermarket. Saya membeli anggur hijau dari supermarket. Nah, buah ini sangat populer di saat lebaran, karena bisa dibuat jam, bisa dibuat selai untuk isi nastar, bukan? Ya, di dalam buah ini ada kata apple, tetapi buah ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan apple. Bagaimana cara membacanya? Huruf I dibaca I, huruf E, mute letter, tidak dibaca, dan huruf A dibaca dengan bunyi pendek dari huruf A, eh. Oh ya, E yang terakhir juga adalah mute letter, tidak dibaca. Jadi, kata ini kita baca, pineapple. Pineapple. Kita berlatih perlahan dulu ya. One, two, three. Pineapple. 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 Sekarang dengan lebih cepat, satu ketukan. One, two, three. Pineapple. 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 Jadi, kalau lihat kata ini, kita tidak membaca dengan pineapple, tetapi pineapple, tetapi pineapple. Pineapple. There's a can of pineapple juice on the table. There's a can of pineapple juice on the table. Ada satu kaleng jus nanas di atas meja. Ini dia kata yang akan kita pelajari selanjutnya. Seger-seger, paling enak kalau diminum sore-sore pada saat berbuka puasa. Ini kata ke-84 yang kita pelajari secara keseluruhan. Kata ke-4 kita hari ini. Bagaimana kita membacanya? O yang pertama dibaca O, O yang kedua E, dan U dibaca E. Coconut. Kita berlatih perlahan terlebih dahulu. One, two, three. Coconut. 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 Sekarang kita lakukan dengan lebih cepat. One, two, three. Coconut. 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 She likes to drink coconut water. She likes to drink coconut water. Ia suka minum air kelapa. Coconut water adalah air kelapa, dan coconut milk adalah santan. Jadi santan itu bahasa Inggrisnya coconut milk. Ini dia kata yang akan kita pelajari berikutnya. Buah yang bisa dibikin jus, bisa juga ditaruh di dalam masakan. Mengucapkan kata ini tidak terlalu susah. Jadi kita akan langsung berlatih saja. Lemon. Lemon. Berlatih perlahan dulu. One, two, three. Lemon. 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 Sekarang lebih cepat dengan satu ketukan. One, two, three. Lemon. 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 Mel put some lemon in her tea. Mel put some lemon in her tea. Mel menaruh sedikit lemon di tehnya. Kata kita selanjutnya adalah buah yang ini. Masih sekerabat dengan lemon, tetapi warnanya berbeda. Penyebutan kata ini juga tidak terlalu susah. Huruf I dibaca dengan I, dan E adalah mute letter. Huruf bisu. Tidak diucapkan. Langsung saja kita berlatih. One, two, three. Lime. Lime. Sekarang lebih cepat. One, two, three. Lime. 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 There's a lime tree in front of his house. There's a lime tree in front of his house. Ada pohon jeruk nipis di depan rumahnya. Wah, kali ini kita dapat buah yang sangat segar. Segar di mata dan segar diminum. Ini dia kata kita yang berikutnya. Kata kita yang ke-87 secara keseluruhan, artinya kata ke-7 yang kita pelajari pada hari ini. Huruf A dibaca antara A dan O, jadi mulut dibulatkan seolah-olah ingin mengatakan O, tetapi yang kita keluarkan adalah bunyi A. Dengan tekanan pada suku kata pertama, kata ini kita baca Watermelon. Watermelon. Kita latihan ya, perlahan dulu. One, two, three. Watermelon. 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 Sekarang dengan lebih cepat, kita usahakan satu ketukan. One, two, three. Watermelon. 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 We saw a giant watermelon in the market. We saw a giant watermelon in the market. Kami melihat semangka raksasa di pasar. Giant atau raksasa dalam hal ini adalah arti kiasan. Bukan semangkanya raksasa, tetapi arti kiasan yang artinya sangat besar. Ini kata yang akan kita pelajari selanjutnya. Sepertinya buah ini agak susah dicari, tapi rasanya enak dan juga berkasiat. Kata ke-88 yang kita pelajari secara keseluruhan, artinya kata kita hari ini yang ke-8. Huruf O dibaca dengan O antara A dan O, dan bunyi A pada grand adalah short A sound. Dengan stres, pada suku kata pertama, kata ini dibaca pomegranate. Pomegranate. Mari berlatih perlahan dulu. One, two, three. Pomegranate. 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 Sekarang lebih cepat. One, two, three. Pomegranate. 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 Where can we buy pomegranate? Where can we buy pomegranate? Di mana kami bisa membeli buah delima? Kata yang kita pelajari berikutnya adalah bukan buah, tetapi masih ada hubungannya dengan buah. Apa ya? Nah, ini kata yang pendek yang tidak sukar untuk menyebutkannya, kata kesembilan kita hari ini. Kata ini dibaca pil. I-nya agak panjang. Bedakan dengan pil. 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 Kita langsung berlatih ya. One, two, three. Pil. 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 Pil artinya kulit. Orange peel. Mango peel. Banana peel. Kulit jeruk. Kulit manga. Kulit pisang. Kata kesepuluh yang akan kita pelajari hari ini juga bukan buahnya. Bukan watermelon-nya, tetapi yang ada di sampingnya. Ya, kata pendek ini juga gampang disebutkannya. Dua E dibaca dengan I yang panjang, sama dengan pil. Kata ini dibaca seed, sama dengan pil. Bukan seed, tetapi seed. Fruits have seed in them. Fruits have seed in them. Buah-buahan, ada bijinya. Sekarang saatnya merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sepuluh kata kita akan ucapkan kembali. Grapefruit. Grapefruit. Grapes. Grapes. Pineapple. Pineapple. Coconut. Coconut. Lemon. Lemon. Lime. Lime. Watermelon. Watermelon. Pomegranate. Pomegranate. Peel. Peel. Seed. Seed. Grapefruit. Grapefruit. Pineapple. Coconut. Coconut. Lemon. Lime. Watermelon. Pomegranate. Peel. Seed. Terus. Terus. Berlatih dengan speech agar lidah kita terbiasa mengucapkan kata-kata bahasa Inggris dengan jelas dan lancar. Semangat ya, teman-teman. Saya juga ingin mengucapkan selamat menikmati saat-saat berbahagia bersama keluarga dalam merayakan Hari Nanfitri. Sekian pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali. Thanks for watching. See you and bye. 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 Terima kasih.